Saudara kita beralik informasi lainnya, badan penanggulangan bencana daerah Sulawesi Tengah menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim seperti banjir dan tanah longsor yang akhir-akhir ini kerap kali terjadi. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat akhir-akhir ini terjadi di beberapa daerah Sulawesi Tengah yang kerap menimbulkan banjir dan tanah longsor. Pihak BPPD Sulawesi Tengah menyebutkan ada beberapa daerah di Sulawesi Tengah yang rawan terjadi bencana seperti Kabupaten Sigi, Poso, Morowali, Morowali Utara, Banggai, Tolitoli, Donggala, dan Barigi Mautong. Untuk itu, masyarakat diimbau agar selalu waspada dalam menghadapi cuaca ekstrim, terutama masyarakat yang berada di daerah rawan terjadi banjir dan tanah longsor. Pihak BPPD Kabupaten Kota juga diminta untuk selalu siaga dan secepatnya berkoordinasi dengan BPPD Sulawesi Tengah jika terjadi bencana sehingga tindakan tanggap darurat dapat segera dilakukan. Kebutuhan masyarakat jika sewaktu-waktu terjadi bencana, misalkan peralatan berat siap, kemudian peralatan-peralatan dasar kebutuhan bencana termasuk logistik dan tenaga. Dalam hal ini, tim reaksi cepat baik dari Kabupaten maupun Provinsi yang segera turun jika sewaktu-waktu terjadi bencana di manapun di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. BPPD Sulteng juga menjamin ketersediaan stok logistik termasuk bahan makanan, obat-obatan, dan peralatan tenda apabila terdapat korban bencana yang membutuhkan pertolongan. Berdasarkan laporan BPPD Sulteng, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa daerah Sulawesi Tengah dalam beberapa hari terakhir tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir cukup besar.